Dalil Pitagoras menyebutkan hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Seringkali kita menemukan kasus yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki sudut 90 derajat, sisi terpanjangnya disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Sisi lainnya adalah alas dan tinggi. Nah, untuk mengukur satu-satu sisi tersebut, maka diperlukan Teorema Pitagoras. Seperti inilah bunyi dari Teorema Pitagoras. Pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lainnya. Adapun rumus Pitagoras adalah sebagai berikut. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat atau C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat atau A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat atau B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton